Guru yang juga merupakan ibu bayangkari atau istri polisi, penghina anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Amina menangis meminta maaf. Wanita bernama Emy Rismauli L. Tobik itu mengaku menyesal dan meminta maaf kepada Atta dan Aurel. Guru SMP di Siantara itu diduga menghina anak Atta dengan sebutan Down Syndrome. Pembuli Amina muncul ke publik dan meminta maaf setelah Atta dan Aurel mengambil sikap tegas. Video permintaan maaf pembuli Amina itu pun beredar di media sosial. Dikutip dari sebuah akun di Instagram pada Kamis 15 Juni 2023, Emy mengaku sudah menuliskan komentar negatif kepada Amina. Ia kemudian menguak alasannya berkomentar buruk hingga menghina Amina adalah karena iseng belaka. Emy berpikir komentar negatifnya itu tidak akan berdampak besar hingga kerana hukum. Saat meminta maaf, Emy tak mampu membendung air matanya. Sebagai ibu, ia mengaku menyadari bahwa perbuatannya itu membuat Aurel sakit hati. Emy berjanji akan menjaga etika dalam berkomentar di sosial media dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara itu, sebelumnya Emy enggan mengakui perbuatannya dan menolak meminta maaf. Dilansir dari Kompas.com, ia berkata kepada pihak sekolah bahwa ponselnya hilang saat menemui suaminya berdinas di Sumatera Barat. Sebelumnya pihak sekolah menyatakan tidak akan mengambil langkah tegas lantaran Emy mengaku komentar itu dikedalikan hacker.